Pertama siapkan 1 butir telur ayam suhu ruang, 80 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh vanili, aduk sampai gulanya larut. Berikutnya masukkan 125 gram tepung tapioca, 25 gram tepung terigu protein sedang, 150 ml santan encer, aduk rata sampai tidak ada lagi tepung yang berkerindil. Terakhir tambahkan 1 sendok teh wijen hitam. Berikutnya panaskan catakan kue semprong dengan api kecil. Pastikan catakannya sudah benar-benar panas ya. Jadi kalau sudah benar-benar panas catakannya tidak perlu dioles dengan apapun. Tuangkan 1 sendok makan adonan, tekan kuat, dibolak-balik sampai sedikit kecoklatan. Selagi masih panas langsung dilipat, jadi persis seperti membuat kue semprong supaya tangannya tidak terlalu panas, gunakan bantuan sarung tangan seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Lakukan sampai adonannya habis. Ini dia guys hasilnya, sekarang tinggal kita kasih isian dengan selai coklat. Kalau mau dibikin lebih panjang bisa ya, tinggal adonannya dibanyakin saja. Sekarang kita cobain guys. Crunchy banget ya, super crunchy pokoknya. Recommended banget resepnya Astor Homemade. Cukup sekian video pembuatan Astor Homemade kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel Dapur Berbagi Ilmu dengan cara klik subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya. Selamat mencoba. Bye bye.